Untuk pepaya ini kalau menurut saya sangat bagus ya untuk ditanam untuk membuatkan lahan-lahan kosong untuk teman-teman yang mau bertani, bertani itu mengasihkan kalau menurut saya selain mengisi waktu luang juga mendapatkan hasil tambahan. Kenalkan, nama saya Yuda Haryono. Saat ini saya tinggal di Pekon Panasurat, Dusun 4, RT 9, Cepatan Soekarjo. Profesi saya sehari-hari seorang jurnalis dan untuk mengisi waktu luang saya, saya belajar bercocok tanam pepaya California. Berawal dari teman bahwa saat ini komoditi pepaya California lumayan menjanjikan. Kenapa tertarik dengan pepaya California? Selain hasilnya menjanjikan, terus juga tidak memakan waktu yang banyak untuk perawatannya. Yang jadi bisa saya kerjakan untuk perawatan itu di hari Sabtu dan Minggu. Untuk pertama awal tanam itu paling penyakitnya di perawatan ya, karena ini musim kalau saat-saat ini kan curah hujan kan kurang ya. Jadi kita seminggu minimal dua kali kita harus nyiram. Kalau menurut saya tidak terlalu sulit ya. Paling permasalahannya dia daunnya keriting dan itu bisa ditangani dengan di perawatannya secara disemprot. Menggunakan banyaklah di toko pertanian untuk menanggulannya. Kalau dari awal tanam sampai panen pertama itu produktifnya biasanya enam sampai tujuh bulan itu kita udah panen pertanah. Kalau yang ini, ini udah mencapai umur sembilan bulan ini. Nah, dan ini tidak banyak ya, cuman lumayan lah. Perminggunya bisa menghasilkan satu kintal. Nah, ini lokasinya tidak luas, ini cuman sekitar kurang lebih hampir seratus. Untuk satu biji itu, satu buah itu mencapai lima sampai tujuh on. Bahkan ada yang kalau dia perawatannya bagus, tergantung perawatannya ya, dia bisa hampir mencapai satu kilo. Untuk modal sendiri relatif ya, kita menyesuaikan mulai dari bibit. Untuk bibitnya sendiri, saya beli ya. Untuk bibitnya per batang itu dua ribu lima ratus sampai dua ribu. Untuk pepaya ini, kalau menurut saya sangat bagus ya. Untuk ditanam, untuk membuatkan lahan-lahan kosong. Untuk teman-teman yang mau bertani, bertani itu mengasihkan kalau menurut saya. Selain mengisi waktu luang, juga mendapatkan hasil tambahan. Nah, untuk pemasarannya sendiri, kita di sini ada tengkula ya, pengepul. Dia sudah datang, itu 4.500 kita sudah dipanenin, sudah dipetikin. Kita terima bersih itu 4.500. Untuk saat ini, harga masih stabil ya, bagus ya. Kalau menurut saya, kalau untuk seminggu ya bisa mencapai sampai 500 ribu lah tambahan. Bahkan saya ini juga tanam lagi, ini baru umur 20 harian kurang lebih. Saya nanam ada nambah lagi, 150 batang. Ini umuran tiga bulan, dua sampai tiga bulan. Kalau untuk pemupukan itu seminggu, kemarin saya seminggu satu kali. Cuma kalau untuk mutiara itu kita campur dengan air, kita seminggu dua tiga kali. Harapannya ke depan ya, saya mengajak khususnya anak-anak muda ya, untuk jangan malu untuk bertani. Terus juga untuk pemerintah, lebih lagi mensosialisasi kan untuk anak-anak muda ya, bertani. Dan mendapat perhatian lah. Mulai dari pembibitannya, terus juga ini pupuk juga kan agak susah kita juga kendalanya di situ aja sih. Terima kasih telah menonton!